Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan Hari ini aku mau bikin pom-pom potato atau kentang pom-pom Gampang banget bikinnya, tapi hasilnya bener-bener wow Kulitnya itu renyah, dalemnya lembut, ngeju banget, langsung aja Pertama-tama, rebus dulu kentangnya Dikukus juga bisa ya Pastikan dia bener-bener empuk Sekitar 10 menitan kalau direbus kayak gini Lanjut, ditiriskan dan langsung aja dihaluskan Bisa pakai garpu atau alat penghalus kentang seperti ini Pakai ulekan pun bisa, yang kita punya aja Kalau sudah halus, bisa langsung ditambahkan kejunya Aku pakai keju cedar yang sudah diparut Sekalian aja garam dan bawang putihnya Aduk hingga menyatu Terus bisa dibagi-bagi sesuai selera Pakai takaran sendok biar lebih seragam hasilnya Ini aku lakukan karena aku gak punya terlalu banyak keju untuk isiannya Jadi kalau dibagi dari awal, keju untuk isiannya bisa disesuaikan Telurnya dikocok lepas dan ditambah sedikit air biar lebih ekonomis Tambahin garam dan sekarang pom-pom potato-nya sudah siap untuk dibentuk Bentuknya sesuai selera ya Bisa bulat atau agak memanjang Keju quick meltnya yang untuk isiannya pastikan tertutup dengan adonan kentang dengan baik ya Supaya tidak keluar waktu digoreng Ini tuh lebih praktis kalau kita bentuk semuanya dulu sekalian seperti ini Terus baru dibalur di telur dan ditepung roti Lakukan sampai semuanya selesai ya Dan dengan resep ini bisa dua kali lapis Jadi telurnya gak kebuang Dan hasilnya jelas lebih mantap Kalau udah selesai semua Ini bisa disimpan sebagian di freezer ya Di wadah kedap udara Terus kapan mau tinggal digoreng Atau langsung digoreng aja semuanya sekalian Pastikan minyaknya udah dipanasin dulu Gorengnya di api sedang aja ya Dibalik sesekali sampai warnanya kuning kecoklatan Sesudah itu bisa diangkat dan disisihkan Nah ini ada keju isiannya yang keluar pas digoreng Jadi penting ya tadi aku udah bilangin dibungkus dengan baik Dan tidak digoreng di api kecil Jadi apinya itu sedang cenderung besar Aku goreng semuanya langsung Dan ini siap untuk disajikan Bisa dengan saus apa aja yang kita suka Atau kayak gini aja Enak banget Enak banget Ngeju banget Aku pernah bikin juga Jadi aku gak pake quick meltnya di dalam Tapi aku satuin semuanya Telurnya pun aku jadiin satu Itu jadinya enak banget Cuman agak ribet Dia jadi kayak lengket gitu Jadi harus bener-bener tangannya itu disi air Jadi yang aku bagikan ini adalah hasil yang termantap menurut aku Ini sederhana banget please teman-teman Kalau ini harus dicobain Kalau udah nyobain resep ini Please hashtag Dapur Teman Dina di Instagram Atau tag aja langsung Dapur Dina Terima kasih Teman-teman hari ini aku mau berbagi cerita Tentang pengalamanku dulu beberapa tahun yang lalu Waktu aku di Florida Dan saat waktu awal-awal aku disitu tuh Aku kesusahan mencari pekerjaan Disitu ada komunitas anak-anak orang Indonesia Jadi aku kadang-kadang ikut sehari kerja disini Ada dua hari yang ngajak kerja disitu Sehari sama ini kayak gitu Kadang-kadang aku gak kerja Aku tetap berusaha cari kerja Cuman saat itu belum dapet-dapet juga kayak gitu Sampai suatu hari Aku anterin temenku Temen satu apartemen gitu Ke suatu daerah South Beach namanya Itu tempat turis kayak gitu ya Kita kesana Terus dia ngelamar Di tempat-tempat di restoran-restoran Kayak gitu Aku nemenin aja gitu Jadi kalau dia masukin lamaran ya Aku nunggu Ada satu tempat Interviewnya tuh agak lama gitu Aku nunggu aja disana Nah selesai interview Si GM-nya itu bilang Si manajernya itu bilang Oke nanti aku kabarin Keterima ataupun gak keterima Kami akan tetap kabarin kamu Terima kasih gini-gini-gini Di hari yang sama itu Si GM-nya tuh nelfon Nelfon temenku ya kan Oke kamu diterima Besok kamu boleh datang kesini Urus semuanya Dengan satu syarat Kamu harus ajak temenmu yang kamu Ajak kemarin itu Kesini aku mau Bicara sama dia Itu aku gitu loh Nah temenku ini meyakinkan Ayolah aku diterima Tapi syaratnya kamu harus ikut Blah-blah-blah Aku gak percaya ya kan Ngapain siapa dia Orang aku juga Cuma nunggu di luar gitu loh Dalam benakku itu Dalam pikiranku Pasti temenku Satu apartemen ini Mau berbaik hati sama aku Supaya aku juga keterima Supaya aku punya kerjaan gitu loh Kerjaan tetap Terus Aku gak mau Enggak usah It's okay kamu aja kan Kamu yang ngalamar Enggak itu bukan aku Itu kamu boleh tanya sama manajernya sendiri Dia yang bilang macam Seperti itu Akhirnya udahlah Aku juga gak kerja Ini kadang kerja kadang gak Udah aku ikut dah besokannya Besokannya baru datang itu Terus langsung Wah silahkan duduk Kayak gini Hangat gitu loh manajernya itu Dia bilang sama temenku Kamu udah siap Kamu urus aja Apa Seragam Dan semuanya itu Apa Yang perlu itu Kamu urus Sendiri Ini ada yang urusin gitu Aku mau ngomong sama temenmu Ngomong sama aku Terus dia tanya Kamu seorang bartender ya Aku bilang Oh dulu aku pernah Jadi bartender Enggak Tapi kamu bartender kan Dulu Iya dulu Aku bilang Pernah sih pernah Aku tanya Kenapa sih Enggak aku mau tawarin kamu Kerja disini Nah Saat itu kesempatan Aku langsung tanya Apakah Kamu terima aku kerja Karena Temenku Temen Temen Rumitku Yang seapartemen itu Aku bilang kayak gitu Apakah dia juga Ngomong buat aku cari kerja Dia bilang Enggak Enggak Tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya Dengan temenmu Dia bilang gitu Terus Kamu bisa tahu Aku seorang bartender Aku perlu kerjaan Kayak gitu Kamu tahu dari mana Aku mau kerja Kalau Kamu ceritain Aku bilang gitu Nah Si manajernya tuh bilang Kemarin Waktu kalian datang Ada pegawai ku Pegawai ku Dia langsung Recognize kamu Dia langsung Mengenali kamu Dia bilang Yang nyari kerja yang mana Nah Dia bilang Yang rambut panjang itu Dia bekas Trainerku dulu Dia itu udah supervisor Di bar Kayak gini Kayak gini Semua yang baik Dia ceritakan tentang aku Terus aku Si manajernya itu Si GMnya itu Ini memang perusahaan besar Dia punya udah beberapa restoran Dan dia Sedang Berkembang banget Nah Dia tawarin aku kerjaan Saat itu Saat itu rasanya Aku kayak Gak percaya Gitu loh Kayak Beneran Gak sini Gitu loh Dan Akhirnya Aku ketemu sama Si pegawainya itu Ternyata dia memang Temen kerja ku dulu Pernah Kita pernah Dulu Sekali bertahun-tahun yang lalu Pernah kerja bareng di kapal Terus kita gak pernah Ketemu sama sekali Bertahun-tahun kemudian Secara kayak Kebetulan gitu Ketemu Kayak gitu caranya Dia menceritakan semua yang baik Tentang aku Akhirnya Aku kerja di tempat itu Bertahun-tahun Aku kerja di situ Dan Aku sangat bersyukur ya Waktu itu tuh Aku banyak Worinya Aku banyak Khawatirnya Aku Aduh Gimana ya caranya cari kerja Mungkin gak Bisa gak Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayaknya gak mungkin Sesuatu yang sangat Mustahil terjadi Sama diriku Dan Sekarang Waktu itu terjadi Aku belum kenal Tuhan Sekarang Ketika aku menoleh ke belakang Aku Melihat ya Kayak aku flashback Kayak gitu Melihat ke belakang Aku sangat bersyukur Ketika sesuatu terjadi Sesuatu yang baik terjadi Pada diri kita Itu gak lain Gak bukan Karena kemurahan Tuhan Dan Ada orang-orang Yang menopang kita Dalam doa Saat itu Aku percaya ya Ada mamaku Yang doa buat aku Ada Apa ya Perpanjangan tangan Tuhan Ada Yang Dan Terlebih dari apapun Itu kemurahan Tuhan Itu terjadi Benar-benar terjadi Kayaknya Di Negeri sendiri Aja Susah orang Kebetulan Yang langsung Recognize Langsung mengenali Apalagi ini yang Jauh Entah dimana Tapi Kebetulan yang Seperti sudah Kok bisa Gitu loh Tapi itu benar terjadi Dan Aku alami Satu lagi yang aku mau bagiin Teman-teman Waktu suamiku Waktu kami terpapar covid Beberapa bulan yang lalu itu Suamiku waktu di rumah sakit Ketika suamiku di rumah sakit itu Aku Banyak Khawatir juga Aku Worry juga Karena apa Aku hitung Kita tuh Pengeluaran tuh Kayak gini Kita perlu sekian Buat sebulan Aku hitung Dan itu tuh Kurang Padahal Padahal suamiku Selalu bilang Gak usah pikir Gak usah Maksudnya gak usah hitung Dijalanin aja Pasti cukup Pasti bisa Yang penting kita gak self-center Gitu Jadi Kita tidak mementingkan diri kita sendiri Kita jangan self-center Taruh Tuhan Let Jesus be the center Bukan kita Jangan self-center Jangan memikirkan diri sendiri Pasti Selalu akan ada jalan Suamiku selalu ingetin kayak gitu Cuman namanya Aku khawatir ya Aku hitung-hitung kayak gitu Gak cukup pokoknya Nah Waktu suamiku dimasakit Aku gak mau bilang sama dia Cuman aku Kepikiran aja gitu Gak berapa Lama Pas kita lagi ngobrol Lagi telepon Itu kan telepon tiap hari Lagi telepon Suamiku bilang Eh Mah Ini Kakaknya suamiku Dia Mau Kirim Uang Kayak gitu Kirim uang ke Suamiku Itu jumlahnya Persis sama yang Aku bilang sama suamiku Kita perlu sekian loh Biar semuanya itu running gitu kan Dalam sebulan Wow Itu rasanya Kayak kebetulan Kebetulan yang Aku yakin itu Bukan kebetulan Aku dan suamiku Sangat bersyukur Puji nama Tuhan semesta alam Ketika kita khawatir Itu tidak menambah Sehastapun Tidak akan Merubah apapun Kekhawatiran itu Saat itu aku belajar Gitu loh Dan aku ingat juga Pengalamanku yang dulu Ada kok Kebetulan Kebetulan Yang Tidak kebetulan Jadi itu Bukan kebetulan Itu semata-mata Kemurahan Tuhan Itu benar ada Yang penting Kita gak self-center Gak mementingkan Diri sendiri Pasti Tuhan buka jalan Dan masa depan itu Sungguh ada Dan harapan kita Tidak pernah sia-sia Segitu aja Ceritaku teman-teman Hari ini Semoga Teman-teman juga Terberkati Terima kasih Banyak teman-teman Yang sudah meluangkan Waktunya hari ini Mendengarkan ceritaku Sampai ketemu Di videoku selanjutnya Dengan cerita-cerita lainnya Makasih Rendah diri Jangan Rendah hati Haru